406 jemaah calon haji yang tergabung dalam kelompok terbang 16 Embarkasi Palembang ini masuk ke Asrama Haji Sumatera Selatan pada Senin 3 Juni 2024 malam. Jemaah berasal dari Kabupaten Muara Enim dan Pali. Serangkaian pemeriksaan kesehatan dan penyerahan kelengkapan sortaman nasik pemantapan juga dilakukan jemaah calon haji pemberangkatan terakhir Embarkasi Palembang ini. Jemaah bertolak meninggalkan Bandara SMP2 Palembang menuju Jeddah Arab Saudi selasa 4 Juni 2024 malam. Mereka dari Palembang langsung menuju Jeddah dan kemudian dilanjutkan ke Mekah untuk melaksanakan umrah wajib. Karena rutenya beda dengan Kelombang 1, rutenya ke Jeddah dan Mekah, maka jemaah Kelombang 2 ini diimbau, dianjukan untuk memakai nihirom sejak dari Embarkasi. Nanti mereka di atas wilayah Yalamlam, jadi mengambil mian umrah wajibnya itu di dalam pesawat, di atas wilayah Yalamlam atau ketika berada di Bandara Jeddah. Total jemaah calon haji yang berangkat melalui Embarkasi Palembang sebanyak 8.467 jemaah. Semula Embarkasi Palembang tahun ini akan memberangkatkan 8.506 jemaah haji dengan rincian 7.295 asal sumsel, 1.116 asal babel, dan 95 petugas kloter. Namun hingga akhir pemberangkatan total jemaah yang berangkat berjumlah 8.467. Masing-masing 7.263 asal sumsel, 1.109 asal bangka belitung, dan 95 petugas kloter. 39 open seat karena berbagai alasan, mulai jemaah wafat di daerah sebelum masuk Embarkasi, jemaah wafat di Embarkasi, jemaah yang sakit, jemaah hamil, pendamping jemaah yang sakit atau hamil, hingga jemaah yang memutuskan untuk menunda berangkat karena alasan pribadi. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!